Mengenakan seragam untuk pergi ke kantor memang diwajibkan oleh beberapa perusahaan atau instansi. Biasanya industri kreatif membebaskan karyawannya soal seragam saat pergi ke kantor. Namun ide tak biasa terekam dalam akun TikTok salah satu perusahaan makanan tentang unik di tribuners. Pasalnya para karyawan di kantor tersebut mengenakan outfit kartun era 90-an ke kantornya. Ada yang cosplay menjadi Krishna, Dora, tokoh One Piece, Sincan, Umpin dan Ipin serta Mario dan Luigi. Bahkan ada yang cosplay menjadi Barbie juga nih. Para karyawan pun nampak niat dan totalitas penuh dengan seragamnya. Bukan hanya seragam saja, aksesoris tak luput dikarenakan sebagai ciri khas tokoh kartun yang diusung. Ide ini terbilang unik hingga mendapat bujian dari warganet. Tak sedikit yang mempertanyakan kendaraan yang dipakai saat pergi ke kantor. Kira-kira ada yang naik ojol gak ya tribuners? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!